Intro Biduandangdut Nabila Gomez berbagi cerita seputar dirinya yang baru saja dilamar oleh seorang tambatan hatinya. Dijumpai dalam sebuah kesempatan beberapa waktu lalu di Jakarta, gadis kelahiran 17 Juni 1993 itu mengungkapkan rasa bahagia di hari spesialnya itu pada tanggal 16 Januari 2021 lalu. Pemilik nama asli Hana Nabila Rizka itu merasa bersyukur lantaran di awal tahun 2021 ini dirinya satu langkah lebih maju menuju biduk rumah tangga. Lantas benarkah sang calon prianya tersebut tidak mengetahui pekerjaan Nabila Gomez yang merupakan seorang penyanyi dangdut. Alhamdulillah kemarin sudah lamaran, proses lamaran, engagement sudah berjalan dengan lancar dan memang sangat intimate sekali, cuma keluarga saja, mohon maaf buat teman-teman media semua yang belum bisa dipundang. Tapi insya Allah nanti kalau pas tidak akad, tidak acara, pasti tidak. Terus yang kedua, memang dari calonku sama aku pun juga sudah sepakat bahwa ini masih lamaran, masih engagement, belum terlalu di-publish dulu sih. Terus juga karena dia juga masih berubangan kerjaannya dengan pemerintah, jadi kita harus jaga privasi dulu. Kenal di mana? Caranya insya Allah tahun ini. Kenal di mana Kak dan di mana tuh awalnya? Lucunya kita sama-sama lupa kenal di mana, tapi udah lama banget kenal, udah dari 2016 kenal. Tapi kalau untuk pertama kali ketemu tuh sama-sama lupa di mana. Kalau ketemu setelah, mungkin setelah chattingan ya, setelah chattingan tuh ketemu di salah satu restoran di Jakarta. Cuman kalau sama-sama kenalnya di mana, lupa. Kayaknya di media sosial kayaknya. Tidak ada, karena ya terima kasih juga buat pandemi, karena pandemi ini, selain pandemi ini juga menyusahkan kita semua, tapi terima kasih untuk pandemi, karena Alhamdulillah aku ketemu jodohku di pandemi, selama pandemi ini. Dia kalau nggak pandemi mungkin nggak ketemu sama aku, karena dia tugasnya di luar. Jadi selama pandemi dia stay di Indonesia, bisa sering main ke rumah, terus juga sering ketemu sama mamah juga. Alhamdulillah juga bisa nembus ke mamah juga, itu yang paling penting. Oke, kalau mungkin aja. Ya karena itu tadi, kemarin kan aku sempat nazar, sempat bikin nazar bahwa aku udah pengen nikah. Terus juga insya Allah kalau dengan siapa aja. Yang penting dia seiman, agamanya bagus, bertanggung jawab, terus bisa nembus ke mamah, bisa mengambil hati mamah, yaudah he's the one. Kalau konsep pernikahan sih masih dipikirin sih sama keluarga, tapi yang jelas pengen adat. Pengen adat banget. Tetep kembali lagi manusia berencara, tapi Tuhan berkendak ya. Tapi yang jelas, insya Allah tahun ini, insya Allah, tapi masih belum tahu tanggalnya, masih diomongin. Masih udah mengusulkan, nggak? Inisial, inisial, pengusaha? Konsultan hukum. Konsultan hukum internasional. Cuman namanya nanti aja. Kenapa akhirnya? Yang pertama dia, meskipun dia tinggal di, lama tinggal di luar negeri, tapi dia agamanya insya Allah bagus banget. Agamanya bagus banget, soleh banget. Terus juga pintar, sangat pintar. Dan yang terakhir ya memang dia bisa mengambil hati mamah sih. Mama yang terkenal, terkenal super protektif sekali dengan aku dan anak-anak yang lain. Tapi dia bisa, bisa ada persiapan. Kalau untuk ngomongin persiapan pernikahan, belum sih. Benar-benar belum, belum sama sekali. Malah ini masih baru terakhir. Kemarin kan acara tanggal 10 ya. Tanggal 10 berarti ini masih belum, masih mau nyari tambah dulu. Belum nyari pengenet yang sebelumnya. Tentang dia maksain ya? Maksain sih enggak sih. Enggak sih. Kalau maksain enggak, tahu juga kita masih ada persiapan gitu. Kemarin juga terakhir, Desember atau November baru dia ngomong, terus acaranya Januari. Orang Indonesia. Jadi dulu awal mulanya ketemu sama aku, dia enggak tahu kalau aku pakai figur. Dia enggak tahu kalau aku perjalanan aku penyanyi dangdut. Setelah 6 tahun, selain 6 tahun kita ketemu, baru dia tahu siapa aku. Baru tahu. Karena dia sama sekali enggak pernah tinggal di Indonesia, enggak ngerti artis-artis di Indonesia. Kaget. Pertama kaget. Terus akhirnya, alhamdulillah juga dia suka sama dangdut. Dia juga ternyata mendengarkan lagu dangdut, alhamdulillahnya, yaudah. Akhirnya menerima aja, alhamdulillah. Kesiapan mental kamu sendiri? Kesiapan mental, karena aku juga barusan rilis single aku yang terbaru. Jadi memang agak sempat, apa namanya, fokusnya agak terbelah. Jadi antara single baru atau ini dulu, tapi ya insya Allah pengen jalan dua-duanya sih. Apalagi dua dengan jalan. Kak, maka nomornya sukses ya? Iya, makasih, makasih semua. Dikurkan, makasih, makasih, makasih ya. Ya, selamat datang. Terima kasih.